Musim kemarau disertai angin kencang di Kabupaten Majelengka, Jawa Barat membuat para petani bawang merugi. Kerugian petani bawang pada musim tanam ketiga tahun 2018 ini terhitung mencapai puluhan juta rupiah. Kerugian ini selain disebabkan oleh hama tanaman, juga faktor kesuburan tanaman bawang yang berkurang akibat angin kencang setiap harinya. Seperti yang diketahui bahwa ratusan hektare lahan sawah pada musim kemarau di Kabupaten Majelengka, Wilayah Utara, seperti di Kecamatan Dauan, Ligung, Kertajati, dan Jatijujuh didominasi tanaman palawija jenis bawang jawa. Dalam kasus ini para petani lebih memilih panen dini dibanding merugi dua kali lipat. Dari lahan yang ditanami bawang seluas tujuh hektare, para petani hanya mendapat tujuh ton dalam musim tanam kali ini dengan kerugian 25 juta rupiah. Sedangkan pada musim kemarau biasa, para petani bisa mencapai 14 ton dalam setiap panennya. Di sini ya nggak bisa dipredisi, setiap penjuruh ada bawang semua, jadi susah, Mas. Terus, Ibu, di sini menanam bawang berapa hektare? Tiga sekitarnya, bagi Jujuyaktar ya? Jujuyaktar. Jujuyaktar. Tiga-tiga-tiga-tiga ini yang dipayang dapat berapa ini? Sekarang ulangi, Mas. Masih yang dipayang, yang dipayang, yang dipayang. Masih yang dipayang, yang dipayang, yang dipayang, yang dipayang. Masih ya, dia 10 tahun-an lah. Tiga-tiga tahun, gasnya berapa ini? Masih ya sih, kalau musim yang ada sekitar. Tiga-tiga tahun. Suasanya, suasanya. Suasanya, hal-hal. Dapat ya? Iya. Dapat, dua kilo. Sejak jam berapa ini? Sampai jam berapa? Sejak berapa ya? Jam 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 juhu. Dari Majaleng Kajawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih sudah menonton!